Kabar terbaru Tom Haye, calon gelandang timnas Indonesia berdarah Belanda yang alami penurunan, warning untuk PSSI. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, mohon subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info menarik sepertar sepak bola. Kalau sudah, mari kita lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih kakek dan neneknya, Tom Haye rupanya pernah mengunjungi Indonesia dan sangat menyukainya. Bahkan ia sudah merencanakan untuk datang ke kampung halaman neneknya. Memiliki darah Indonesia, Tom Haye punya peluang besar untuk bergabung dengan skuad Garuda. Bahkan pada tahun 2017 silam, namanya masuk dalam daftar 24 pemain Eropa yang dipantau PSSI. Tom Haye pun tampak terbuka dengan segala panggilan timnas, termasuk dari PSSI, jika memintanya untuk berseragam merah putih. Namun sayang hingga sekarang, sang pemain belum mendapat undangan pengusatan latihan. Untuk saat ini saya membuka semua kesempatan, tapi masih belum pernah mendapat tawaran untuk membela timnas Indonesia. Dan saya juga belum bisa memutuskannya. Jawabnya, Karir Tom Haye sendiri saat ini bagai rollercoaster. Setelah tempat mengantarkan lesi promosi ke seri A 2018 lalu, kini ia kembali terlempar ke Divisi 2 Liga Belanda dengan memperkuat NAC Breda. Sempat hijrah ke Ado Den Haagli Eredivisie, namun Tom Haye gagal unjuk gigi dengan hanya mencatat 9 penampilan dan sekali starting tanpa sumbangan gol atau asis. Penampilan yang kurang memuaskan tersebut membuat tim melepas Haye ke NAC dengan status pinjaman pada awal 2020 ini. Bersama NAC Breda, dirinya mulai mendapat kepercayaan dan jam bermain. Total ada 8 pertandingan yang telah ia jalani sebelum jeda corona di kasta kedua Liga Belanda. Buruknya performa Tom Haye juga membuat market valuenya menurun. Kecatat saat bersama Az Al-Kamar tahun 2015 lalu, harga Haye bisa menembus angka 1,5 juta euro. Sementara di tahun 2020 ini, nilainya menurun drastis menjadi 500 ribu euro atau setara dengan 8 miliar rupiah. Untuk itu, PSSI diminta agar berhati-hati dalam perekrutan pemain, khususnya pemain berdarah campuran. Nah, bagaimana menurut kalian?